Penambahan 5 armada kapal yang dilakukan PT. Pelni Cabang Ambon untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Idul Fitri di pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. 5 kapal tambahan ini yakni KM Ciremai, KM Gunung Dempo, Kapal Perintis Sadus 71, Sadus 106, dan Sanus 105. Dengan adanya penambahan 5 kapal tersebut, kini 15 armada yang akan melayani arus penumpang untuk membantu kelancaran arus mudik sampai arus balik pada April mendatang di Kota Ambon. Diperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi 5 hari jelang Idul Fitri. Untuk persiapan arus mudik PT. Pelni Cabang Ambon itu armada yang disiapkan itu ada 15, yang pertama kapal penumpang ada 10, regular ditambah 2, kapal deviasi yaitu kapal Ciremai dengan kapal Gunung Dempo. Untuk kapal perintis ada kapal Sanus 71, 106, dan Sanus 106.